Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Adun Top Eleven Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja Dan semoga saja di musim kali ini kita bisa memperoleh 1, 2, 3, sampai 4 trofi Oke guys, kita kembali lagi bersama dengan tim Adun Top Eleven Kita sudah lama ya guys, nggak membuka, nggak melihat keadaan dari tim Adun Top Eleven Nah terakhir kali saya buka dari tim ini ya di awal musim Dan sekarang bahkan sudah sampai akhir musim Tentu saja timnya sedang tidak baik-baik saja Bahkan di pertandingan terakhir kita kalah dengan skor 9-0 Nah kali ini kita akan coba menguji cobakan ya guys Ini adalah asosiasi kebetulan melawan Getas FC Apakah tim dari Adun FC masih cukup oke ataupun enggak ya Setelah sekian lama tidak kita buka Tidak kita latih dan tidak kita didik ya guys Ataupun tidak kita urus Nah disini dari level persiapan sudah turun menjadi biasa Nah ini untuk moral kita naikkan semuanya Dan untuk latihan belum bisa sekarang ya Karena ini laganya sebentar lagi itu akan dimulai Untuk perbedaan mutu antara Getas FC dan Adun FC Ada sekitar 2% kita lebih unggul Kurang seru ya guys kalau kita lebih unggul Tapi ya nggak masalah Nah kita juga akan mengklaim satu pemain dari banjir gol Ini kemarin sempat saya buka Untuk mengklaim dan ada yang bisa kita gunakan Yaitu pinjaman gratis ST Nah siapa tahu nanti kita membutuhkannya ya guys Di babak kedua Ataupun ya di pertandingan-pertandingan ya Langsung aja kita ke sekuat yang kita miliki Oh nggak bisa nih Ternyata Oh kok pertandingannya sudah dimulai ya Kita lihat apakah pertandingannya sudah dimulai Dan ternyata Yes sudah dimulai ya Saya pikir tadi masih ada waktu 3 menit lagi ya guys Sebelum laganya dimulai Tapi ya karena pertandingan sudah dimulai Kita langsung aja Lihat performa dari tim Adun FC Apakah masih oke atau nggak Dan terakhir di pertandingan terakhir Kita kalah 9-0 ya Melawan perbedaan mutu 30% Padahal di musim-musim sebelumnya Ketika kita berbeda 10, 20, sampai 30 Kita masih bisa melakukan sebuah perlawanan Nah disini dari penggemar juga nggak ada yang hadir Oh dari kita ada beberapa hadir Tapi dari musuh nggak ada ya Ini lumayan untuk menutupi kekurangan kita Karena untuk bonus latihan sendiri 0% semuanya guys Nggak ada yang bisa kita gunakan Oke di menit kelima kali ini Serangan pertama dari tim Adun FC Lewat M.Amin M.Amin Sendirian M.Amin Mendebatkan peluang emas Dan hampir aja Tendangannya mampu menciptakan goal Dari sisi sebelah kiri ya Tendangan dari kaki kirinya Nah untuk gue sendiri guys Yang paling sulit di top 11 itu konsistennya ya Ketika satu musim bisa mengurusnya Dua musim, tiga musim Tapi ya untuk beberapa musim Ketika kita bertabrakan ya jadwalnya Dengan kegiatan lain kita nggak bisa mengurus dari tim kita yang ada di top 11 Sampai menit ke delapan penguasaan kita unggul Tapi secara peluang sepertinya musuh ya Lebih unggul Sama-sama dua suit dan belum ada yang on target satu pun Offset sepertinya guys kita lihat Uh Ternyata masih pertinjauan Offset nggak nih Dan Tipis sekali guys Tipis ya Hanya Berapa tuh Satu setengah kaki aja ya yang offset Tapi tetap aja offset Dan R.YUD Ataupun YUD Tidak Tidak jadi menciptakan goal Dan tidak jadi membuat tim ADN FC unggul Dengan skor 1-0 Serangan kali ini dari sisi sebelah tengah Uh Langsung aja M.Z Leach Mengalami cedera Dilanggar cukup keras Oleh M.Antal Mendapatkan kartu kuning Peluang bebas didapatkan Tenan bebas Dan sayang sekali Masih berada di atas Mr. Gawang dari tim ADN FC Langsung pergantian dilakukan Serangan kembali dari belakang M.Antal kepada Cahyono Melebar ada Hermawan kali ini Sendirian Hermawan Di depan ada W.YUD Dan langsung kepada M.Amin Peluang emas Sayang sekali Gage Finishing-finishing yang dilakukan oleh para pemain kita Masih kurang maksimal ya Meskipun beberapa peluang emas Kita dapatkan Tapi kita lihat serangan dari tim Getas FC Masih gagal Belum mampu dimanfaatkan dengan Baik ya Dan Skor sementara dari kedua sebelasan Masih 0-0 Ada Cahyono Kedepan kepada Hermawan Masih Hermawan sendirian Melihat pergerakan siapa Tapi mampu direbut Serangan balik didapatkan oleh Getas FC Terobosan Tapi sayang sekali Offset ya Kita lihat Oh nggak offset guys Iya bener ya Nggak offset Tapi sayang sekali Peluangnya Tidak mampu dimanfaatkan Dengan cukup bagus Padahal udah One by one Kali ini ada Cahyono Bekerja sama dengan Permana Masih T. Permana Sendirian Membawa bola Apakah akan dieksekusi sendiri Permana Dan sayang sekali Tidak mau kalah ya Penjaga gawang dari Getas FC Menunjukkan kemampuannya Sehingga Mampu mengamankan Gawangnya Dari kebobolan Serangan dari Getas FC Dari sisi sebelah kiri kali ini Berpindah ke tengah Mampu direbut Serangan balik didapatkan Adrianto Melihat pergerakan dari Hermawan Hermawan Langsung kepada Paku Alam Terobosan kepada M. Amin Dan offset Sayang sekali M. Amin Dan kembali kita lihat Tipis 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 Dari tadi ya Dari gol Wahyu didianulir Karena offset tipis Dan karena ini M. Amin Juga peluangnya gagal Karena offset Cukup tipis Adrianto Permana Masih permana 1-2 dengan Paku Alam Ada M. Amin disana M. Amin sendirian Membawa bola Dan Sayang sekali Finishingnya sangat jelek Nah mungkin ini Gara-gara Udah jarang sekali Berlatih ya guys Para pemain kita Sehingga Secara finishing Sangat-sangat buruk Meskipun peluang yang diciptakan Bukan hanya banyak ya Ini cukup banyak Bahkan sangat banyak Kali ini peluang Kembali M. Amin Dan Masuki Skul Kita lihat Selebrasinya Anjay Wek-wek-wek Mantap Membuat Kita sementara Unggul dengan Skor 1-0 Di babak pertama Lewat crossing Dari teper mana M. Amin Mampu Manfaatkannya Menjadi goal Tapi pertandingan Belum selesai Cahyono Paku Alam Masih Paku Alam Melihat pergerakan Dari Wahyudi 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 Dan Penampilannya Sangat luar biasa Kembali ditampilkan oleh Penjaga gawang Dari Getas FC Sehingga Sementara Kita Masih unggul Dengan skor 1-0 Dan babak pertama Telah selesai Ya secara permainan Kita gak bisa dibilang Bagus ya guys Ya tapi lumayan ya Dengan tim yang Udah lama Tidak kita buka Berhadapan dengan Musuh yang mutunya Gak terlalu cu Meskipun kita masih unggul Ya permainannya Masih lumayan sih Cuma secara Finishing Kemudian secara Apa ya Ya masih banyak Yang kurang aja guys Kelihatan ya Tim yang sering Dikelola Sama enggak Itu agak sedikit Kelihatan Untuk perbedaannya Tapi serangan kembali Didapatkan oleh Adrianto Paku Alam Sendirian Dilanggar kali ini Nah kita lihat Tandangan bebasnya Apakah Tumpul Seperti permainannya Apakah tetap Masih oke guys Dari M.A. Min Mendapatkan peluang Mas M.A. Min Sayang sekali Bukan sayang Ya jauh sekali guys Dari penjaga gawang Meskipun Sebelum-sebelumnya Tandangan bebas Merupakan peluang Yang cukup oke ya Untuk menciptakan peluang Tapi kali ini Peluang kembali Didapatkan M.A. Min Apakah mampu Dimanfaatkan Dan benar Aja guys Udah pada Tumpul ya Pemain kita Ataupun khususnya Penyerang kita Wah yudih kita geser Agak sedikit Ketengah aja guys Agar gaya Mainnya aktif ya Tapi gak bisa ya Kita gak mempunyai sayap Sebelah kanan Ada Seremi Dan Kita lihat Siapa yang bisa Kita ganti Yang permainannya Kurang maksimal Ada Hargianto Sama Paku Alam Hargianto Hermawan Sahyono Adriano Ini ya Yang kurang maksimal Kita ganti aja ML Oleh Seremi Kita masukkan Seremi Adriano Kita keluar Seremi Kita suruh Bermain di sayap Sebelah Kanan Sehingga Wahyu Dibisa kembali Ke posisinya Sebagai Gelandang Serang Kita Dan semoga aja Dengan pergantian ini Mampu Menciptakan Hal yang positif Ya guys Kita lihat Seremi Kalian khususnya Gak aktif ya Kalau di depan Yaudah deh Jadikan back aja Guys Jadi kita Menggunakan Tiga back Kita tarik Ke belakang Tapi agak sedikit Kedepan Sejajar Dengan Gelandang Bertahan kita Oke Sahyono Serangan balik Wahyudi Kita lihat Kembali ke posisinya Di lini tengah Tapi kita lihat Di bawah sendiri aja Terobosannya Masih gagal Wahyudi Terlalu lama Ya Membawa bola Sehingga tidak mampu Menyalurkan Tidak mampu Mengupan Tidak mampu Memberikan asis Kepada teman-temannya Wahyudi Kepada Hermawan Langsung ketama Pakuala Mendapatkan peluang Sendirian Melihat pergerakan Dari Chayono Chayono Ubek Heel Kepada Hermawan Hermawan Kali ini Kepada Arogear Masih Arogear Sendirian Kepada Hermawan Kembali Ayo Kepada Seremis Pemain yang baru masuk Menciptakan peluang Langsung Mengesekusinya Tapi sayang sekali Tendangannya Mampu di blok Dan mampu ditahan Oleh para pemain belakang Dari Getas FC Hermawan Kepada Pakualam Langsung ke depan Ada pergerakan Chayono Permana kali ini Mampu digagalkan Mampu direbut Serangan balik Didapatkan oleh Getas FC Terobosan Cukup bagus Apakah offset Kepada Uh Kepada Siapa tuh Kalderon Tapi sayang sekali Syutingannya Tendangannya Mampu direbut Mampu ditahan Mampu ditangkis Dan mampu ditakap Cukup mudah Oleh Mahrus Arogear Langsung ke depan Melihat pergerakan Antal Antal sendirian Uh Cukup berbaya Blunder dilakukan Serangan balik kali ini Tapi dibawa sendiri Kalau dibawa sendiri Aman Gak Tenang Nah Pasti kepotong ya Sebagus apapun Pemain tersebut Kalau membawa sendiri Dari lini tengah 90% Pasti Akan Kena Arogear Langsung ke depan Kali ini Melihat pergerakan Dari Teh Permana Masih Teh Permana 1-2 dengan Paku Alam Kepada Arogear Kembali Masih Arogear Melihat pergerakan Dari Teh Permana Teh Permana Teh Permana Kepada M Amin Kembali Dan 2 asis Dan 2 goal Guys Anjay Selebrasi dulu Doang Setelah Sekian lama ya Kembali menciptakan goal Kombinasi yang sangat oke ya Ditunjukkan oleh Teh Permana Dan M Amin 2 asis 2 goal Diciptakan oleh Teh Permana Dan M Amin Teh Permana Kembali Kali ini mengumpan Kepada siapa Dan Kepada Wah Yudi Aduh Sayang sekali Wah Yudi Dijaga cukup ketat ya Cukup oke juga Permana Bermain di sisi sebelah kiri ya Dengan umpan-umpannya Yang sangat manja Kepada striker kita Khususnya kepada M Amin Sehingga menciptakan 2 goal Dan Teh Permana Sendiri Udah menciptakan 2 asis Tapi kali ini Tidak kalah Tapi sayang sekali Castro Mampu menyingkirkan bahaya Yang didapatkan oleh tim kita Sehingga Mampu Mengamankan Dengan cukup bagus Gerisake Sepak pojok Peluang emas Sayang sekali Tendangannya Ataupun Sudulannya ya Masih Belum Memenuhi Sasaran Menit 88 89 Di Kasto Ada Antal Antal langsung ke depan Melihat pergerakan dari Seremis Langsung ke depan Ada Cahyono Mampu direbut Dengan cukup Bagus Cahyono Sehingga Peluangnya Cukup Ataupun mampu digagalkan ya Main 89 Dan Kita Menang Dengan Sekor 2-0 Bermain di kadang musuh Perbedaan mutu Tidak terlalu jauh Tapi kita tetap Unggul ya guys Dan untuk penggemar Juga Tidak lupa Beberapa dari kita hadir Dan dari musuh Tidak ada yang hadir Ini Keuntungan Dari tim kita Oke Kita tinggalkan laga Dan kita Coba intip-intip dulu ya Tim kita yang udah lama Tidak kita buka Dan ya Keadaannya Apa adanya Begini Karena ini hari terakhir juga Jangan lupa Untuk kalian Yang biasanya Menggunakan trik Akhir musim Nanti malam Silahkan gunakan Triknya Setelah Laga terakhir ya Ataupun Sebelum jam 12 Kalau kalian ingin Menjual pemain Ini waktunya Ataupun sekarang Waktunya menjual pemain Ketika udah Benar-benar Nggak ada pertandingan Silahkan Kalian Jual pemain Yang nggak Kalian butuhkan Khususnya Yang mutunya Tinggi ya guys Agar Di musim depan Kalian Bisa Berhadapan Dengan tim-tim Yang selevel Dengan kalian Ya Kita Nanti Lihat aja ya Pergembangan Dari tim ADNFC Karena ini Kita Karena ini ya Gue sendiri Baru Membukanya Nanti kita Belum melakukan Latihan Kemudian Menggunakan trik Akhir musim Dan ya Semoga aja Di musim depan Kita bisa aktif Sehingga Bisa mengelola Tim ADNFC Dan kembali Ke jalur Juara Oke Itu aja Untuk video kali ini Like, comment, subscribe Jika bermanfaat Untuk kalian Jika kalian suka Jika tidak dislike Sampai bertemu Di pertandingan Selanjutnya Sampai bertemu